Intro Pemirsa, momen closing statement Prabowo Gibran di debat Capres 2004 menuai pujian Nah, momen inilah yang menjadi keputusan bulat masyarakat Indonesia untuk memilih calon presiden nomor urut 2, Prabowo Gibran Lantas seperti apa sih tanggapan para netizen ketika closing statement dari Bapak Prabowo Gibran ini yang tidak gengsi menyatakan permintaan maafnya kepada lawan-lawan deal pres 2024 Mari kita simak videonya Dari debat Capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo Karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan Apalagi di part yang ini nih Saya, atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju Minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhyemin dan Paslon 3, Pak Ganjal dan Pak Mahfud Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami mohon maaf Luar biasa sekali ya Respect, respect, respect Ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele Tapi kalau menurut saya ya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya Meminta maaf di depan umum meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang mau melakukan hal semacam ini gitu dan Pak Prabowo menunjukkannya Apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk orang-orang yang tidak memilih saya termasuk orang yang tidak mempercayai saya Saya pribadi bangga Sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia Amin Pasang dimana Mbak di kamar ya Bapak Keren Lebih adem tapi menurut saya justru lebih berarti jadinya dibandingkan hanya saling serang yang di presiden Republik Indonesia Sorry kalau salah Tapi saya apresiasi Pak Prabowo berjiwa sangat kesatria Menyampaikan pemerintah maaf kepada pasor-pasor lainnya Masa misalkan Indonesia dikadang salah-salah kata yang kurang pas Tapi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kontestasi pemindu ini adalah adu gagasan Bukan personal, bukan menghadirkan dendam Apalagi kemudian berpecahan diantara sesama konstituen, anak-anak bangsa Ini akan berdampak buruk Pada akhirnya di atas segalanya kita ingin menjunjung tinggi pesan tua diantara kita semuanya Debat Capres kelima yang merupakan penutup rangkaian debat dalam kampanye PIPRES 2024 baru saja berakhir Lega rasanya debat kelima ini berakhir dengan lancar dan nyaris tanpa ketegangan yang berarti Saya mencatat banyak ibu-ibu yang tetap tidak berani menonton debat Karena takut membayangkan Pak Prabowo bakal dibully sama rifah-rifahnya Seperti pada debat Capres ketiga kemarin Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi Rupanya Capres 01 dan Capres 03 Belajar dari apa yang dihasilkan Dari cara mereka menyerang Capres 02 Yang justru tidak menguntungkan elektabilitas Malah bumerang ya, jadi bumerang jadinya Tapi meski begitu Naluri ofensif Capres 03 Tampaknya masih terlihat Juga indikasi bersekongkol dengan Capres 01 Untuk melawan Capres 02 Masih terasa Meski keduanya tampak berusaha menahan diri Yang membuat kurang menarik dari debat malam ini adalah Pernyataan-pernyataan Capres 01 dan Capres 03 Yang masih terasa teoritis dan normatif Sementara Capres 02 Meski dengan ungkapan sederhana Dan tidak sehebat rivalnya membangun narasi berbunga-bunga Tapi terasa lebih lugas To the point dan konkret Dan ketika sampai pada akhir debat Di mana closing statement disampaikan oleh para Capres didampingi Capres 01 Membuat closing statement yang cukup tertata Meski tetap normatif dan berbunga-bunga Seperti poisi Mengutip jargon Jawa Mengutip jargon Jawa Terima kasih telah menarik dan berbunga-bunga-bunga Jawa Menurut saya paling buruk Karena pada pernyataan terakhir ini Sikap ofensif dan menarik dan berbunga-bunga Jawa Masih diperlihatkan Terasa sekali statement ini titipan dari partai Atau dari ketua umum partai Memprovokasi apa ya Seseru debat sebelumnya Tapi barangkali memang di debat terakhir ini Suasana tenang dan sejuk harus sama-sama diwujudkan Mengingat tinggal 10 hari lagi rakyat akan menentukan pilihan mereka Kalau boleh bicara peringkat untuk debat malam ini Saya akan menempatkan Capres 02 di urutan pertama Capres 01 di urutan kedua Dan Capres 03 di urutan kelima Halo saudaraku sekina mana bangsa Sudah mendengar closing statement Pak Prabowo Closing statement Pak Prabowo adalah closing statement seorang negarawan Sedangkan closing statement 01 dan 03 adalah closing statement seorang oposisi Artinya Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia Dan 01 maupun 03 sudah siap untuk menjadi oposisi Kalian merasa juga gak kalau debat Capres yang terakhir ini adem banget Tapi coba kita analisis ya Ini dia Kalau kita lihat debat Capres yang kelima ini memang sangat-sangat adem ayam tenterm ya Tidak ada unsur yang saling meributkan Bahkan saya banyak sekali mendengar kata terima kasih Kata mohon maaf Dan itu asli sejuk banget di telinga Oke dari nomor urut 1 Pak Anies ini kalau saya dengarkan Semua jawabannya itu selalu memuaskan di telinga guys Gak tau kenapa ya Emang jawabannya semuanya keren Termasuk pada saat menjelaskan orang-orang yang kesulitan membayar UKT Kemudian pelindungan perempuan Walaupun tadi memang agak menyedir bahan sos ya Sedangkan dari Pak Prabowo Saya lihat itu jawabannya selalu aplikatif Yaitu jawaban-jawaban yang memang sudah beliau lakukan sebelumnya Seperti pada saat beliau menjelaskan tentang supportnya terhadap kaum perempuan Walaupun jawaban dari Pak Prabowo ini memang singkat-singkat Tapi di closing statementnya Pak Prabowo ini memang keren coy Terlihat merangkul semua calon dan meminta maaf juga Sedangkan dari Pak Ganjar Jawaban-jawaban yang diberikan itu selalu tegas di depan malam ini Mekanismenya juga jelas Termasuk pada saat menjelaskan bagaimana satu keluarga Miskin satu sarjana Tapi memang Pak Ganjar ini terlihat beberapa kali menyinggir Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Seperti dinastilah, otoritar, dan lain sebagainya Tapi bagaimana menurut kalian? Wow, closing statement dari Pak Prabowo Sangat luar biasa Malam hari ini di penutupan debat Capres Menurut aku dia sangat-sangat pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kalian tonton cuplikan closing statement Pak Prabowo Saya Atas nama Prabowo Gibran Dan atas nama Koalisi Industri Maju Minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhyemin Dan Paslon 3 Pak Ganjar, dan Pak Mahfud Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami Atau perbuatan kami yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kurang pas Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar guys Closing statement Prabowo ini Siapa yang kegocek berharap debat kelima Bekala dan berselisih M malah bermain dengan santai dan saling jaga diri Agar image tidak berserot media Ya, ini adalah debat kelima Alias debat penutup Pilpres 24-24 teman-teman Dimulai dengan Pak Anies yang biasa bermain menyerang M malah terlihat bermain manis Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense Tapi terlihat lebih seimbang Dan selalu setuju dengan pendapat lahirnya Dan yang paling gokil ialah Pak Ganjar Auna santai Eh makin kesini kok Mulai sembuh sembuh bansos Sampai isu yang lebih panas Yaitu demokrasi di Indonesia Dimulai dari Pak Prabowo ini Yang menggauhkan soal makan siang gratis Bahkan sejak ibu mengandung Menuju Indonesia Mas 2045 Kemudian Pak Anies Membuka debat Menggunakan bahasa isyarat Sampai persoalan bansos plus Demi kesejahteraan sosial Dan ganjar Soal satu desa Satu faskes Satu nakas Sampai persoalan sekolah inklusi Teman-teman Nah, menariknya Ketika masuk ke momen kesehatan nih Dimana mulai dari Pak Ganjar Yang pasir sampai ke desa Lalu dikritisi oleh Pak Anies Bahwa kesehatan hanya diurusi oleh Kemenkes saja Lalu disambung Pak Prabowo Soal kurangan dokter di Indonesia Sampai dimana Tiba di momen soal tenaga pendidik Ya, dimulai dari Pak Anies Yang janji angkat puluhan ribu P3K Lalu disambung dengan Prabowo Wajib audit semua sistem yang gak beres Dan diteruskan oleh Pak Ganjar Bahwa perlu adanya dorongan sertifikasi Ya, teman-teman Debat kelima ini Kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik Walau endingnya ada segelam-seenggol sih Ya, itu dia Soal Bansos Sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia Poinnya ada pada closing Menurut gue teman-teman dia Closing statement Pramu yang terlihat lebih mengajarkan Untuk flaur rendah hati Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat Dan Pak Ganjar Yang mengajarkan kewibawaan Jadi kalian udah fix pilih siapa nih Debat terakhir menurut saya Anies udah lebih sopan dan lebih santun Flying victim sudah tidak terlihat lagi Mudah-mudahan ini adalah perubahan sikap Untuk jati diri yang lebih baik lagi Bukan untuk kepentingan politik Dan kepentingan survei Yang semakin hari semakin menurun Dalam debat-debat sebelumnya Serangan-serangan itu Tidak membuat survei semakin naik Tetapi malahan membuat survei semakin anjok Mungkin saat ini Anies udah menggunakan Cara politik yang berbeda Tetapi sudah terlambat Dan menurut saya Anies sudah kalah telap Dan mati gaya Kita akan mendengar pendapat Yang menurut saya ini adalah bestinya Pak Anies saat menjadi gubernur Dia adalah mantan wakil gubernur DKI Yang saat ini mencawankan diri di DKI 3 Nomor 1 untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat Dan Kepulauan Seribu Bapak Raman Terisar Patria Bagaimana pendapat Bapak Di debat yang terakhir yang paling penting ini Kita diakitkan bahwa Bapak Pramol adalah pemimpin yang kisioner Yang solutif Yang cepat Yang pemimpin yang cepat Nyata Dan tepat Untuk menggantikan Bapak Jokowi Ketika catas lain baru bicara Menyelamatkan DKI Indonesia Maka Bapak Pramol Bukan cuma obang-obang Tapi justru sudah mengerjakannya Dengan uang sendiri Menyiapkan Pengacara yang ada di Malaysia Menyelamatkan Wibridan DKI Indonesia Dari NTT Yang akan dihukumati DKI yang diselamatin itu Sekalipun Bapak Pramol Selalu dicacimati Dihinas Dibuli Beliau tidak penamaran Apalagi dindam Justru beliau Lebih dulu Meminta maaf Itulah sejatinya Komimpin Indonesia Yang kita butuhkan Penuh dengan Dekat badan Dibuat nangis Sama penutupan Jawa Pres Malam ini Yang dimana Pak Pramol Bilang Di penutupannya Kalau misalkan Saya ada Kata-kata saya yang salah Kepada Pak Aris dan Pak Gajar Disitu hati gue Jangan nangis Jangan nangis Jadi ikutan Seti Emang sih Nyentuh banget Emang merinding Yang dimana Dia yang Awalnya udah Banyak diomongin Di sana sini Cuma joget-joget Di pojokan Tapi dia malah Minta maaf Dia minta maaf Sama Pres Ya ampun Pak Hatilo Terbuat dari apa sih Pak Siapa yang nonton Closing statement tadi Pak Prabowo Bilang Saya atas nama Prabowo Gibram Minta maaf Pada Paslon 1 Pak Anies Dan Paslon 3 Pak Ganjar Seandainya dalam kampanye Ada kata-kata Atau pembawaan kami Yang kurang berkenan Kami mohon maaf Sebesar-besarnya Closing statement Yang belapang dada ya Meminta maaf Didebat Di closing statement Wow Keren banget Pak Prabowo Tidak menyenggol Kanan-kiri Dia langsung Meminta maaf Tapi dia yang minta maaf Dia yang gak menyenggol Sana sih Satu dan tiga Jika ada salah Menurutku itu Bener-bener Jiwa-jiwa Kesatria banget Pak Prabowo ini Di closing Stagmennya Pak Ganjar Di penutupannya Masih menyenggol Orang lain Debat capek Saya tim kampanye Pak Jokowi Beliau menyampaikan Untuk tidak memilih calon Yang potongan di aktor Dan otoriter Yang punya rekam jejak Pelanggar HAM Yang punya rekam jejak Untuk melakukan kekerasan Yang punya rekam jejak Masalah korupsi Ini benar-benar Pemimpin yang pecah belah ya Closing statement tuh Udah terakhir Terjebat harus memaafkan Atau memuji Atau ya Terserah Mungkin dalam hatinya Menyerang di closing statement Adalah Kunci Tapi Apakah Bapak Tidak memirkan bangsa ini Dengan closing statement Bapak sendiri Pak Rasi 03 Pemecah belah bangsa Dengan closing statementnya Waduh Terus kata netizen kali ini Satu adem aja gitu kali ya Nomor dua kalem Santai Salah ya salah Minta maaf atas kesalahan Tidak terlalu mengebu-gebu Nomor tiga Arogan Gak nyenggol gak asing Gak ada pemintaan maaf atas Masa debat satu dan tiga Satu sampai lima closing tadi Malah closing statementnya juga Agak-agak sombong Karena Nenggol salah satu Paslon dan orang lain Ini menurut saya ya Kan kita boleh berpendapat disini Dan kata netizen lain adalah Closing statement satu dua Bagus fokus visi misi Bahkan meminta maaf Cuma 03 yang menyebut visi misi Malah fokus nyindir personal Salah satu paslon kita Pak Closing statement udah debat terakhir Harusnya Bapak tuh gimana ya Biar mendapatkan hatinya rakyat gitu Dan penutupan dari Pak Prabowo adalah Manakala Prabowo gimana menerima mandat dari rakyat Kita akan memimpin nasional Untuk seluruh rakyat Indonesia Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia Termasuk yang tidak memilih saya Termasuk yang tidak percaya sama saya Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia Wow Wow Jiwa kesatrian Pak Prabowo Luar biasa Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar Rekam jejak Korupsi, kekerasan, dan lain-lain Pecah pola bangsa Kalian bisa menilai, komen, mari kita diskusi Guys sudah nonton belum debat malam ini Debat malam ini tuh yang terakhir Menurut kalian, misi-misi dari ketiga pasul ini tuh Yang mana? Kalau menurut aku pasulan satu sama dua sama tiga tuh bagus banget Pak Apaan sih kayak memperluas ketenaga kerjaan ya Kalau menurut aku sih ketenaga kerjaan itu buat orang-orang yang berpendidikan aja sih Kalau kelas rendahan tuh agak susah gitu Kalau kosong dua itu memberi makanan bergidih untuk anak-anak dan mibu hamil Dan Pak Prabowo juga ingin membangun rumah sakit modern di setiap kota dan kabupaten Karena dokternya masih kurang 140 ribu Wah 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 140 ribu dokter buat apa? Buat warga masyarakat Bisa mencegah penyakit kita Menurut kalian yang paling masuk akal bisnis-bisnisnya siapa? Kalau aku sih kasih dulu ya Kalau kamu siapa? Aku kamu aja Mbak Aduh 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 Oke 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 menarik ya Bener-bener bikin berinding loh itu Apa namanya Closing statementnya dari Bapak Prabowo ini gitu kan Sebenernya di debat capres ketiga itu sebenernya paslon 01 dan paslon 03 tuh udah ambruk gitu ya Mohon maaf Ujang bilang seperti ini Kenapa? Karena disitu Aduh sorry Bener-bener wajah-wajah mereka tuh diperlihatkan gitu ya Wajah paslon 01, wajah paslon 02, wajah paslon 03 gitu ya Disitu dibongkar dan di apa ya namanya Bener-bener masyarakat tuh dikasih penglihatan gitu ya Bahwa mereka pun bisa Ya kan masyarakat sekarang tuh sudah pintar-pintar ya guys Ya mana lho sekarang gitu ya Jadi mereka tuh sudah bisa menilai gitu paslon-paslon ini mana yang terbaik gitu kan Dan memang di debat ketiga itu sudah apa ya Sudah 01 dan 03 itu sudah kalah menurut Ujang gitu ya Dengan apalagi dengan serangan-serangan mereka yang bersifat personal gitu kan Terhadap Bapak Prabowo Subianto gitu kan Closing statement-nya ini Bener-bener mendapat pujian yang luar biasa setelah dari masyarakat Indonesia ya Dan momen inilah yang membuat masyarakat semakin bulat memilih paslon 02 Prabowo Gibran Seperti itu ya Jadi mungkin di kesempatan kali ini cukup sekian Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak Semoga kalian sehat selalu dilancarkan rezekinya Ujang lalu pamit sampai jumpa lagi di next video